Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya Dalam sambutan pada acara deklarasi forum penyiaran 2022 Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agong Suprio menyampaikan hadirnya transformasi digital Menghadirkan persaingan dengan media baru yang akan menekankan pada biaya produksi Guna menimbulkan persaingan lebih kompetitif Demi mewujudkan peradaban baru penyiaran melalui informasi yang berkualitas Komisi Penyiaran Indonesia mendeklarasikan bersama terkait dukungannya terhadap migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital Bali menjadi salah satu daerah yang terkena analog switch off pada tahap pertama 30 April lalu Agong Suprio selaku Ketua KPI Pusat dalam sambutannya pada acara deklarasi forum penyiaran 2022 di Bali mengungkapkan Bahwa adanya transisi tersebut mampu memberikan perubahan baru bagi dunia pertelevisian di Indonesia Selain dapat menciptakan persaingan antar televisi, hadirnya transformasi digital juga dapat menghadirkan persaingan dengan media baru Yang akan menekankan pada biaya produksi guna menimbulkan persaingan lebih kompetitif Agong juga berharap untuk mewujudkan hal tersebut KPI didukung dari semua pihak yang terliwat Mulai dari para informan sampai akademisi universitas Saya selaku Ketua KPI berharap kepada para informan, kepada para dosen, akademisi Dan mereka yang concern dari 12 universitas untuk membuat semacam peta baru Ataupun peradaban baru terkait dengan penyiaran di era digital Pemirsa kita ke informasi selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM merespon ke dalam bidimnya data akurat dan real time Dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti pada bidang hukum dan HAM dengan sistem SIPHUM HAM Menteri Hukum dan HAM Yusana Haloli menjelaskan Sistem SIPHUM HAM ini menggunakan mengekstrak informasi seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan waktu Untuk melakukan penggeralan entitas terhadap masing-masing kata pada judul berita dan isi berita Kementerian Hukum dan HAM merespon atas kendala minimnya data akurat dan real time Dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti pada bidang hukum dan HAM Dengan menginisiasi sistem informasi penelitian hukum dan HAM atau SIPHUM HAM Sebagai mesin riset yang berbasis artificial intelligence Menteri Hukum dan HAM Yusana Haloli menjelaskan Sistem SIPHUM HAM menggunakan name entity recognition Atau mengekstrak informasi seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan waktu Untuk melakukan pengenalan entitas terhadap masing-masing kata pada judul berita dan isi berita Pengenalan ini untuk memudahkan sistem dalam mengklasifikasikan data menjadi sebuah layanan database Database tersebut berguna dalam memetakan permasalahan hukum, hak asasi manusia, dan pelayanan publik Secara cepat sehingga dapat mendukung pembuatan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM SIPHUM HAM mampu menginventarisir, mengidentifikasi, serta mengklasifikasi permasalahan hukum, HAM, juga pelayanan publik dari media sosial dan media online secara otomatis Saat ini SIPHUM HAM dapat mencaring 4.000 permasalahan terkait layanan publik, hukum, dan HAM di seluruh Indonesia Dalam kurung waktu 1 bulan atau 38.000 data selama 1 tahun Badan Pusat Statistik mencatat penyerapan lapangan kerja di sektor pertanian Mengalami pertumbuhan positif Kepala BPS Margo Yuwono berkatakan nilai tukar petani atau NTP yang dihitung berdasarkan tahunan juga mengalami kedaikan Dimana NTP pada April 2022 mencapai 108,46 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai NTP 2021 hanya 102,93% Dalam berita resmi statistik yang digelar melalui video conference, Badan Pusat Statistik mencatat penyerapan lapangan kerja di sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif Dimana distribusi penduduk yang bekerja mencapai 29,96% atau sekitar 1,86 juta orang per tahun Sementara tingkat pengangguran tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan Di sisi lain, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan nilai tukar petani atau NTP yang dihitung berdasarkan tahunan juga mengalami kenaikan Dimana NTP pada April 2022 mencapai 108,46 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan NTP 2021 102,93% Selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP pada April 2022 mengalami peningkatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan hasil NTUP tahun 2021 Dimana angka yang menunjukkan 103,55% Sedangkan NTUP tahun ini mencapai 108,64% Meski demikian, baik NTP maupun NTUP yang dihitung secara bulanan mengalami penurunan Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani lainnya lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan oleh petani Berikutnya, Pak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan tentang NTUP NTUP di bulan April ini mencapai 108,64% Dan ini juga menurun kalau dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebesar 0,56% Penyebabnya juga sama karena indeks yang harga yang diterima petani itu hanya meningkat 0,06% Sementara indeks harga yang dibayar petani khususnya untuk biaya produksi dan penambahan barang modal Kalau NTUP berarti untuk konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan itu meningkat 0,62% Untuk harga yang terima petani penyumbangnya sama yaitu kelapa sawit, jagung, sapi potong, dan karet Sedangkan untuk yang harga yang harus dibayar oleh petani Yang menyebabkan kenaikan harga di sana adalah bensin, pupuk, NPK, oreya, dan upat yang sepatnya permanen Itu yang harus dikeluarkan untuk biaya produksi Indonesia tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction Di mana kegiatan ini nantinya memberikan informasi kepada para wisatawan terkait perakiran cuaca Ataupun bencana setiap harinya Rizki Handayani selaku deputi produk wisata penyelenggaran kegiatan Kemenpan Rekraf Menyatakan bahwa melalui GPDRR 2022 Mampu menjadi ajang kolaborasi dalam meyakinkan para wisatawan Bahwa Indonesia memiliki mitigasi dampak bencana di lokasi wisata Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022 Merupakan forum dua tahunan yang digagas oleh badan PBB untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia Rizki Handayani selaku deputi produk wisata penyelenggaran kegiatan Kemenpan Rekraf mengungkapkan Adanya panduan ini pelaksanaan dari GPDRR ini sangatlah penting Khususnya bagi para wisatawan untuk memberikan informasi terkait perkiraan cuaca ataupun bencana setiap harinya Dimana Indonesia berada di area Ring of Fire yang membuatnya lebih rentan terhadap bencana Seperti gunung meletus dan gempa bumi Rizki juga menyatakan bahwa GDPR tahun 2022 Mampu menjadi ajang kolaborasi dalam meyakinkan para wisatawan Bahwa Indonesia memiliki mitigasi dampak bencana di lokasi wisata Indonesia ini dikenal dengan potensi alam, budaya, dan buatan dari segi para wisata yang sangat menarik Buat orang dari luar negeri maupun di dalam negeri sendiri Kedua, juga memang kita dikenal kalau dikaitkan dengan gunung berapi Kita disebut sebagai Ring of Fire dan kita juga orang sadar bahwa kita berada di pertemuan lempeng Teknik antara Asia dengan Australia sehingga kemungkinan bencana sangat besar Namun demikian kita tahu bahwa pemerintah dalam hal secara umum sudah bagi-bagi tugas Jadi memang masalah bencana ini sudah dipikirkan dan sudah dimitigasi sebenarnya Makanya kami sangat berterima kasih sebenarnya kolaborasi dengan BNPB ini Membuat kita bisa meyakinkan para wisatawan bahwa sebenarnya pemerintah Mempunyai mitigasi dampak atau bisa disebut persiapan bagaimana mengatasi Kalau terjadi bencana alam Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai transformasi ekonomi Kota Batu Setelah pandemi, tetaplah bersama COVID-19 Newsroom